Intro Selaku Inspektur Upacara, Bupati Karimun turut serta membacakan pidato sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Friedmuluk. Selain itu, juga pada pelaksanaan peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-54 tahun, yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 12 November tersebut, Bupati beserta istri dan jajaran SKPD dan OPD Kabupaten Karimun, turut serta memberikan piala dan juga penghargaan kepada instansi kesehatan yang telah berhasil menjadi juara satu nasional, yaitu kelompok asuhan mandiri tradisional melalui pemanfaatan toga dan juga akupresur. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-54 di tahun 2018 ini, mengambil tema Aku Cinta Sehat dengan sub-tema Ayo Hidup Sehat, mulai dari kita, di mana tema tersebut sejalan dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Selesai melaksanakan upacara peringatan hut germas yang ke-54 tahun, Bupati Karimun Dr. Haji Awnur Rafiq menjelaskan bahwa tentunya secara pribadi ia memberikan apresiasi di perayaan Hari Kesehatan Nasional. Banyak prestasi yang telah dicapai baik di bidang kedokteran, bidan, puskesmas, dan kesehatan lainnya. Acara, upacara, peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-54 tahun, Bupati Karimun mampu mensolosiasikan pembangunan kesehatan dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali untuk masyarakat di Kabupaten Karimun. Selain itu, diharapkan agar semua pihak instansi terkait mampu bekerja sama lebih baik lagi untuk memperkuat sinergitas dalam upaya pembangunan kesehatan agar dapat mempercepat terwujudnya Indonesia sehat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.